Oh ini ya? Ne 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 Den 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 Itu apa? How you like that? Nah, how you like that? Ne 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 Itu jogetnya nggak gitu bang Nanti lu bisa dianggap mencemooh Blackpink Blackpink itu jogetnya Sorry, tadi itu hampir ke asmarat lah Terkali Basi Frequensi Sama 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Akhirnya syuting lagi Syuting lagi kita Kamu udah lama nggak syuting bang? Udah lama emang Gue spesial nunggu lu aja sih Boong lu pasti spesial nunggu barang-barang di atas meja kan? Ah betul Ya akhirnya gue ngobrol sama lu ya Sebenernya di PWK juga banyak yang nanyain Cuman lu terlalu sibuk Ternyata buat om date Ternyata nggak sesibuk itu ya? Nggak Lu telat bang namarinnya Telat? Close the door dulu Oh close the door dulu Gue, gue taunya kan manajer gue bilang Ki, nanti Apa namanya Kalo sama Bang Pras ya Ayo gue kira buat PWK Terus? Buat close the door ternyata Ah Dia ngomong ah Om date lagi yang untung Gokil, gokil Yang dimana undangan pernikahan lu Lu titip ya Nggak langsung lu antar ke om date ya? Karena nggak bisa bang Waktunya sumpah Gue titip sama siapa tadi ya? Gue suruh siapa ya titipin Udah langsung aja lah ada masalah apa? Hah? Sama om date Nggak ada masalah Tanya om date kenapa dia nggak dateng ke pernikahan gue? Iya, nggak dateng ya? Nggak dateng Om date Aduh ya Allah bisa-bisanya nggak dateng Parah kan? Iya Kiki Iya Bang Lu tuh selain lucu juga selalu menghebohkan dunia Emang iya loh Kecil-kecil cabai rawit ini Waduh Iya lah Ini sama Masalah kemarin sama Black Panther Apa Apa Black Paper Gue nggak tau Udah dibuka duluan lagi Langsung aja Kenapa sih? Gue sumpah Gue baru tau itu Sebelum gue kesini Hah? Ada masalah lu Masalah mulu sih lu Kenapa sih? Sebenernya sih bukan masalah Bang Kalau kata tim aku Mereka tuh bilang viral adalah nama tengahku Vicky Virasa Putri Bener lagi Soalnya apa-apa yang gue Entah gue omongin Entah gue ketik Entah gue apa Des aja Gue bingung Ambe ya Pernah gue cuma curhat doang Termasuk yang Nanti kita bahas mungkin Nanti yang soal dokter lah gitu kan Udah 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 langsung Udah buka Udah langsung aja dari sekarang ceritanya Gue denger kok Satu dulu Yang Black Paper dulu Black Pink Jadi kan waktu itu Gue tuh ada Konten sama Bang Boy William Ya kan Collab lah Seperti biasa Jadi Terus gue tuh nanya Sama Bang Boy ini Akar permasalahannya Maksudnya Runtutannya ya Kalau mereka potong-potong Dari mana kan Gue udah gak bisa Kontrol lagi tuh Jadi waktu itu Pas lagi Collab Aku tanya sama Bang Boy Bang Kenapa sih lu jarang banget Mau ngambil job di TV Gak bilang gitu Terus Intinya Bang Boy jawab ya Kayak dibilang Gue tuh sebenarnya Lebih suka di belakang kamera Ki Mengkrihat sesuatu Karena kalau misalnya di depan kamera Kelamaan Gue tuh suka jadi bad mood Jadi males Malesan gitu Terus gue bilang Oh gitu Kayak siapa Bang Kayak jadi Black Pink Dia bilang gitu Karena sebelum shooting itu Kita nonton konser Black Pink Kita beda Kita beda Kursi tapi ketemu Bang Boy Tayo di Ting Ting Semua nonton kan Lalu kita ketawa bareng Ketawa bareng Karena Menurut Terus Iya Kelihatan males Malesan Maksud Bang Boy tuh Gue tuh kayak gitu Kedepan kamera Kalau kelamaan tuh Gue bakal kayak bad mood Itu tuh maksud mungkin Maksud Bang Boy Terus gue nambahin Ya mungkin dia capek Terus gue bilang Tapi Jenny tuh emang kayak Kayak bocah Disuruh ngaji Tapi gak mau Makanya kurang semangat Lu pernah gak sih Bang tuh kecil lu Disuruh ngaji Maksudnya ya gak salah juga Tapi kan Gue cuma sebatas itu Bang Dari 16 menit Obrolan gue Sama Bang Boy Ngebahas Boy William Sama Ayu Ting Ting Terus trending satu tuh Komennya semua fans Boy Sama Ayu Ting Ting tuh Wah terima kasih Kiki sudah mengulik Boy William Itu hari pertama tuh Wah happy nih Alhamdulillah gitu kan Karena emang Cuman Satu menit Selewatan ngebahas Soal itu Dan Dan tiba-tiba Besoknya Langsung Gue Kan gue selalu pantau komen kan Rame tuh Ada akun bot gitu Maksudnya akun-akun Fact Masif banget 20 komen 30 komen Dengan ketikan yang sama Copy paste Copy paste gitu kan Katanya apa? Pake bahasa Inggris Bang Gue tanya tuh ke Google Map kan Google Translate Iya sorry Google Map juga pake bahasa Inggris 100 meter Itu jadi Minta maaf lu sama Jenny Blackpink Katanya gitu Lu selalu minta maaf ke situ Apaan sih? Iya lu harus minta maaf Hanyeng tadi lu apaan sih ya? Lu tadi juga sebel kan? Iya Kenapa? Gimana? Terus Terus Apa? Lu harus minta maaf sama Jenny Blackpink Take down video ini Terus gue bilang Idih idih Ngatur-ngatur Dalam hati gue kan Baca Lu Seolah-olah menyakiti hati Jenny Blackpink itu ya? Pun kok gue harus minta maaf Oke Dimana dia keberadaannya sekarang? Gitu kan Gue harus ngomong dimana? RCTI Indosiar Dimana gue harus ngomong? Terus Abis kayak gitu Lucunya lagi Gue antepin tuh Bang Ya kan? Gue antepin tuh hari itu Nah Tiba-tiba muncullah Tek-tekan di IG Dari Youtube Pindah ke IG nih Banyak potongan-potongan Dari TikTok Nah Geng-gengan mereka Dia ternyata Motong video itu Gila Diketiktokin Mereka sudah terstruktur ya Sepertinya Fansnya ini Ini ada yang menyerang Begini Ini ada yang memuji Begini Ini ada yang pengajian Begini Gitu Lujur banget Mereka ngaji Buat Blackpink Eh gitu gak sih? Terus Terus abis kayak gitu Yang lebih Awalnya aku antepin tuh Bang Ya kan Terus Karena makin banyak Tek-tekan Tapi sih kan juga Kenotis sama aku kan Terus adalah muncul gini Lu liat nih Gara-gara lu Kita Blink Indonesia Kan sama fansnya Blink Indonesia Dijelek-jelekin sama Blink Internasional Bener Terstruktur Gue bilang gini Yang motong Lu Yang translate ke bahasa Inggris Kan lu Emang orang Korea Pada nonton Youtube gue kan Gak Gak Gerti Bahasa kita begini Paling yang didengar sama dia Tung-tung Dung-tang Ding-tis Ding-ding Dung-dang Mereka menghina Ding-ting Ding-ding Ya apa gitu Kenapa Orang internasional Ada apa Sementing itu Dia nonton ke kita Iya kan Terus Mereka yang motong Mereka yang translate Pas mereka Mereka jadi Ibatnya mungkin dianggap Jelek Karena kok orang Indonesia Menjelekan jadi Misalnya kayak gitu kan Mereka marah ke aku Pundung ke aku Gitu Nah terus yang paling parah tuh Ngehujatnya parah banget kan Sudah di titik apa Katanya Ya ngatain Apa Muka lo aja Kayak monyet Dewa sama Jenny Gitu Ya emang siapa yang bilang Muka gue sama Anjir Wah itu udah Aduh Anjir Lalu tapi Muka lo kayak monyet Gitu Gue bukan Muka gue kayak adul Ya Gue bilang Gue mirip siapa sih Terus ada lagi yang parah gitu Oh dasar lo mandul Hah Udah tau aja dia Iya Emang dia pernah nyobain lo Makanya gue juga belum Plus release Anjir Udah di titik itu Karena lo gak gubris Mungkin karena lo gak gubris Ayo kita pake bahasa-bahasa Yang lebih menyakitkan Nah gara-gara itu Akhirnya mulai tuh Aku screenshot Ya Aku Taruh di story aku Ya kan Yang ngata-ngatain itu Terus Jadi Sampai ada yang minta maaf Aku di DM Gitu kan Kau balas Iya gak apa-apa Nah Aku lempar ke Twitter Karena di Twitter juga Juga banyak nih Kan mereka ada akun-akun gitu kan Kuat lah fansnya Aku warnanya di Twitter Karena menurut aku Twitter tuh seru aja gitu Kalo balas-balasin Betul Anak-anak ini Betul Gitu kan Terus Sampai Pokoknya nyerang dari segala sisi lah Sampai aku dibilang Delusional Sampai ada yang bilang gini Dasar lo FOMO Jadi aku dianggap Aku tuh bukan fans Blackpink sejati kan Karena aku nonton Tapi komentar Untuk para bling sejati Gak boleh komentar Terima aja lu Dia tiba-tiba Nyanyi lagu sleep note gitu Iya kan Kalo kata mereka gitu Kalo kita nih ya Bling sejati Kita tuh dateng Duduk Mau liat Jenny rebahan pun Kita akan tonton Dengan sangat senang hati Demi Allah Demi Allah Ada yang komen gitu bang Lu tuh bukan bling sejati Kalo lu nonton terus komentar Harus begitu ya Iya Wah gila Terus Sesama netizen jadi ribut kan Jadi ribut Terus saya bilang gini Lah Gue Gue mau nonton bayar tiket mahal Ya gue gak mau liat di rebahan Anjing gue pengen liat dia nyanyi Emang ngedance Tapi dengan kayak gitu mungkin Mereka-mereka ini Ayo kita serang Siapa tau kita ditransfer Iya kan Gara-gara itu kali Ayo kita serang dia Dia akan nutup mulut kita Dengan uang Kalo yang sebelumnya Fans Yang mengatakan fans Leslar Itu memang yang menghujat kan Yang aku transfer Cuma selalu aku pikir-pikir kayak Ngapain gue ngasih duit Buat orang yang udah Dosa ngatang-ngatain gue Mending yang buat cerdas-cerdas aja Yang netral-netral Yang pintar-pintar Nah itu Artinya aku balik Nah makin panas Udah ngatain gak dapet lagi Sampai sekarang gak itu Bergulir Ini kayaknya Bolanya mulai ke gue Karena gue mengiyakan tadi Tapi jujur gue Gak terlalu ngikut Korea Teman-teman Sumpah gue tuh emang Lebih suka nonton India gue Terfans-fans India Nah gue Bollywood Sejati gue ya Gak apa-apa ya Pilihan gue ya Masalahnya jujur Kalo dari sudut pandang gue Ini bisa jadi salah Gue kadang kalo ngeliat Begitu-begitu tuh Kayak Eh kok Semuanya sama Apakah mereka green screen ini Kan rame gitu Eh bentukannya di mata gue Ini kan gak salah Sorry gitu Cantik-cantik kok Tapi gue sampe Saking cantiknya Gue gak bisa bedain Nah lo harus ada cantiknya Cantik gue akuin cantik sekali mereka Saking cantiknya Wah mirip semua ya Gitu Gue gak tau yang Lisa gitu Yang siapa lagi namanya Sorry Jenny Jenny, Rose, Jisoo Jisoo Iya Karena Buat Kalo buat mereka yang beberapa itu Lu gak boleh komentar Kalo lu gak ngefans Oh gak boleh ya Gak boleh Kayak lu ngasih pendapat tadi tuh Gak boleh Gue gak boleh ya Gak boleh Saya minta maaf Hari ini Saya akan mendengarkan Lagu-lagu mereka Mulai hari ini Oh ini ya Itu apa How you like that Nah how you like that Itu jogetnya gak gitu bang Nanti lu bisa dianggap Mencemooh black thing Sorry, sorry Tadi tuh hampir ke Asmarat lah Terkali Basi Frequensi Sama Puas lu semua Gue juga Gue tuh heran ya Maksudnya gini kan Misalnya kita Kita mengidolai Roma Irama Misalnya Haji Roma Irama Kita nontonin Semua Haji Roma tau lagunya Terus kita Di satu momen konsernya Di Indosian Kita bilang kayak Kayaknya Haji Roma udah kecapean Nah boleh kan harusnya Berarti kita prihatin gitu Dengan kondisi dia terlalu sibuk mungkin Kayaknya udah terlalu tua Untuk menyanyi Misalnya kita komentar gitu Kan kayaknya Haji Roma Santu ya Kayaknya Soneta lovers Kayaknya biasa Pasti kayaknya Bang Roma Emang iya Emang iya Tapi kalo buat ini tuh Gak boleh Itu yang heran Sebenernya kita nonton kan Pasti biasa orang ngasih testimoni Tadi ini cantik banget ya Mereka emang cantik banget ya Baju yang ini lucu ya Tapi baju ini kegedean Itu kan kayaknya hal yang Wajar misalnya gitu Dilontarkan Ya kalo Gue mungkin Gue karena tidak masuk disitu Gue perasan Kalo ngefans sama orang Gak sampai Gimana gitu Tidakanku belah nyawaku Hanya untuk dia Iya Tidak Sipunya Allah Masya Allah Ya kenapa Sampai gak boleh digituin Gitu kayak nabi Sampai bilang Apa ada yang Ada yang Bahkan mungkin Kalo nabinya dihina Belum tentu dia Berkomentar seperti itu Nah Gimana Gimana Bener Nih akan jadi potongan TikTok Potong aja Gak apa-apa Siapa tau Si Jenny juga mendengar Terus notice kita Terus dia ngomel-ngomel Di Instagramnya Seneng dong kita Gitu Gak apa-apa Jadi ayo Spill kita Tapi yang lucu Ini gak tau ya Boleh apa Gak apa-apa lah Bodo amat Tentang apa aja Bang Boy Jadi Boy Willam itu IG-nya ilang IG-nya Boy Willam itu Di report Ilang Gue bentar Gue Gue tuh semenjak Ngobrol Baru ngobrol Amal lu sekitar Berapa menit Kita ngobrol Baru berapa menit ya Langsung takut Gila Enggak kok Gue gak takut Jadi gue punya banyak pengetahuan Tentang Blackpink Gue liat Ini baru gue follow ya Blackpink Gue harus Ini nih Harus mempelajari Oh ini Blackpink official Yang 54 juta ya Iya Nih gue ikutin disini Masya Allah Udah jadi Blink sejati belum nih Kayak gini Namanya apa Fans ya Blink Gue Blink sejati Gimana kalau Kita ini Blink-blink sejati Gitu gak ada Buat yang cowok Gitu gak ada Gue Gue nge-fans banget lah Oke skip ya Pembahasan ini Dengar Instagram hilang Instagram hilang Gila hilang Beneran Hilang Cuman waktu itu Balik lagi gak Balik lagi Karena kan Aku juga langsung Nelfon Bang Boy kan Harusnya Instagram Kayaknya hilang juga Harusnya Tapi entah kenapa Dia bertahan sekali Mungkin karena Biasanya susah dari kecil Kali ya Pertahanan aku Bang Boy hilang Tapi ya Bang Boy Nelfon kan Bang gimana Dari ketawa Gak apa-apa Dia bilang gitu Bagus lah Kita bikin sesuatu Tapi viral Dengan banyak orang Dan itu kan Cuma orang-orang Yang menganggap Itu jadi salah Sementara banyak orang Yang happy Sama Podcast kita Tapi Instagram Bapak gimana Tenang Senen juga udah Balik lagi kok Bener Balik lagi Hilangnya Jumat Sabtu minggu kan Instagram tutup Instagram kantor Oh iya Mungkin udah ditelepon Kalian sama Boy Instagram gue Wah lagi libur bro Senen dah Senen Jadi kalian Jangan merasa hebat Kalian menghilangkan Aku Instagramnya Boy Dia tuh santuy banget Gila Tapi Instagram lo gak hilang Alhamdulillah enggak Kenapa masih sayang sama lo Berarti mereka itu Kenapa Iya kenapa Instagram Boy yang hilang Padahal lo ngomongin itu tuh Pahan selain doang kan Waktu berdua Iya Cuma hanya niat Bercana Iya karena kan aku menyambut Omongannya Bang Boy kan Iya Kayaknya Kurang semangat Iya kayak Aku mikir kalau Orang kurang semangat tuh Dianalgakan dengan Kayak bocah Seru ngaji tapi gak mau Bismillah Alhamdulillah enggak semangat Gue mau nanya ini juga Rumah sakit Kenapa rumah sakit Mau rumah sakit mana Indonesia bagus-bagus rumah sakit ya loh Tapi sistemnya enggak Harusnya om dead dong disini Gue gak paham ya Kenapa sampai Lu seprihatin itu Apanya Iya dengan tentang rumah sakit ini No Awalnya juga aku sebenarnya Enggak terlalu yang Concern disitu banget Bang Itu kan awalnya Pak Jokowi nge-tweet Di Twitter kan Terus Tentang Banyaknya 2 juta rakyat Indonesia Yang berobat ke luar negeri Satu juta orang Kesini Kesini gitu Dispesifikasiin Terus aku lihat tuh Di bawah tuh Dari ribuan orang pada curhat Di situ lu mulai Baca satu-satu Iya Bang Iya Pak Gimana saya enggak ke luar negeri Bapak saya Ketiga rumah sakit Di vonis Gagal jantung Harus pasang ring Tapi pas dibawa ke Pineng Dibilang cuman Gert asem lambung Gitu Dan itu banyak banget Banyak yang Yang curhat gitu loh Bang Aku mikir kan Ini kan Pak Presiden Curhat Eh Pak Presiden Membuat sebuah tweet Rakyat-rakyat pada curhat Iya-iya wajar Kan juga rakyat nih Boleh dong curhat Karena aku baru lagi kejadian 2 hari atau 3 hari lalu Apa? Mertuaku Jadi Berobat Pendengarannya tiba-tiba terganggu Tiba-tiba sorang Kayak gitu Ini nyamuk Masuk ke Pak Jungga? Bukan Bukan dong Lu pernah gak sih? Pernah Aku pernah nanya semut Anjir Semut pernah masuk kuping aku Iya tapi aduh Kayak gitu Tapi keluar lagi? Keluar Keluar lagi Keluar lagi Terus Nah kalau mertu aku Enggak Bukan semut Bukan laler ya Nah terus terganggu Akhirnya Tapi masih bisa denger Cuman harus Iya mah Agak kenceng Tiba Itu secara tiba-tiba Oke Dibawa ke rumah sakit Terus abis itu dirujuk ke rumah sakit lain Khusus THT Balik lagi ke rumah sakit awal Pokoknya udah ketiga dokter Udah sampe Ronson Udah sampe Tes diabetes Gitu-gitu kan Nah terus dibilangnya katanya Ada Istilahnya tuh SSHN Apalah gitu Oh bahasa medisnya Tapi dokternya bilang Atau bahasa awamnya kita bilang Stroke telinga Oh ada Stroke telinga ternyata? Iya ternyata ada Aku baru tau Kita pun di rumah baru tau Pas mama pulang Mama mertu pulang ke rumah kan Stroke telinga Iya Stroke telinga kan Coba kita cari ya Coba kita cari Ada tapi bang Stroke 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 Telinga Kok stroke telanjang disini Telinga sorry Stroke telinga bang Coba gue banti ya bang ya Iya 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 Gak apa-apa Stroke telinga Oh gak Stroke indomaret nih Ada ya ternyata ya Oh ini Mertua saya Karena tiba-tiba Pendengarannya terganggu Disuntik Malah makin parah Pendengarannya Disuntik dalemnya itu Berarti dia ngasih cairan Iya Aku gak tau bentuknya Seperti apa Tapi kayaknya Katanya cairan Jadi Pas abis berobat itu Disarankan untuk Apa namanya Disuntik tiga kali Karena gini Waktu bilang Ini Mertua nanya kan Tapi kalau kita habis disuntik Nanti balik sembuh total gak dok Iya 50-50 bu Karena Ternyata jawabannya suka begitu Karena kalaupun gak disuntik Ibu akan tetap tuli juga Itu ada keluar kalimat itu Tuli juga Tuli Jadi kalaupun disuntik atau gak Tetap akan tuli ujungnya Wah itu kan Maksudnya kita Keluarga pasti panik kan Iya dong Nama lagi sehat Normal Gak pernah ada gangguan apa-apa Terus akhirnya Nurut dong Iya panik Karena panik Akhirnya Atur waktu Kayak skonarinya Lusa atau gak salah Terus disuntik Yang treatment pertama Oke After disuntik Blank bang Blank gimana Gak bisa denger sama sekali Makin Jadi ya bisa denger Masih bisa denger Ini gak kedengeran sama sekali Nangis mertua pulang ke rumah Udah takut permanen Takut tuli permanen Itu berarti udah gak bisa denger lagi Gak bisa Dari yang masih Bisa denger 40% Terus itu gak bisa Lu udah teriak-teriak Teriak juga gak Enggak Pas pulang ke rumah Berarti lu Ini dong Komplain dong Belum Kita masih berharap bahwa Yang mudah-mudahan ini Apa ya Kita gak tau lah Mau komplain Tapi juga takutnya ini Dari bagian dari Treatment Nah terus abis kayak gitu Apa Diminta buat akupunktur Dibantu pake akupunktur Dari siapa yang Di rumah sakit Di rumah sakit itu Di rumah sakit itu ada Treatment akupunktur Kenapa gak langsung Dari dalem Maksudnya kan Kalau udah di rumah sakit Kalau akupunktur kan Kalau gak salah itu tradisional ya Gak tau ya Itu tradisional gak sih Kalau akupunktur itu Coba di akupunktur Alternatif gitu ya Alternatif dong Maksudnya kita dari rumah sakit Sama kayak gini Kita patah kaki terus Wah kayaknya ini harus ke Raja Singa Eh Raja Singa Guru Singa Apa aja Raja Singa Raja Singa mah Penyakit ya Penyakit Gara-gara celup sana Celup sini Oh iya iya Guru Singa Kak Haji Naim gitu Ya pengertian akupunktur Akupunktur adalah Pratik pengobatan tradisional Nah iya kan Lu komplainnya di rumah sakit nih Berarti rumah sakit Rujukannya ke tradisional Belum Kita belum komplain Jadi Jadi emang dikasih beberapa Kan mama bilang kan Emang gak bisa cara lain dok Selain disuntik Mungkin akupunktur Iya tapi tetap harus disuntik dulu Habis itu Yaudah Jadi kita suntik iya Kita akupunktur iya Tapi di rumah sakit itu menyediakan Akupunkturnya Dokter juga katanya Mungkin ada juga sekolahnya Aku gak paham Ada ada Emang ada Arif Alviansah tuh akupunktur Oh iya bener Akupunktur Nah aku yang nemenin tuh Jadi aku tungguin Pas keluar Gimana mah Gak ada perubahan Apa-apa kan Apa Tetep kayak Kayak gitu ngomongnya Iya Kayak aduh Jadi mama tuh baca dari gerakan mulut kita kan Terus abis kayak gitu Emang diapain gitu kan Terus Pas sampai rumah cerita lah Mama tuh aneh Mamanya kenceng Kan katanya Kalau stroke kan Berarti kan Ngaruhnya di penyumbatan darah Di dalam Tapi kok akupunktur Dokternya pun bilang Apa Saya gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa nyentuh dalemnya Jadi yang di akupunktur Disini Itu yang kebayang sama gue Berarti cari saraf kuping Mungkin ya Tapi kan gak kena katanya Makanya kata Kata Mama mertua Terus ngapain Gue masuk ke dalam ruangan ini Tapi ada Kita ikutin aja Kalau gak ada perbaikan Perubahan Akhirnya keluarga Maksudkan untuk Yaudah kita coba deh Cari alternatif lain Kita cari opsi lain Kita ke Singapura Jadi yang lucunya gini bang Jadi yang lucunya tuh Harus Mama Pertua itu harusnya besoknya Berangkat dinas Naik pesawat Ke Kalimantan Oke Nah tapi karena dia Pengendangnya terganggu Kan ke rumah sakit dulu nih Bilang sama dokter kan Dok Saya besok ada dinas Bisa gak saya tetap berangkat Pesawat Wah saya gak berani Jamin Kalau ibu tetap nekat Takutnya gendang Telinga ibu malah pecah Betul Karena di pesawat kan Tekanannya kan tinggi Masa bisa kayak gitu Terus Akhirnya gak jadi berangkat Akhirnya jadi ikut pengobatan itu kan Suntik dan segala macam Cuman kan pada saat kita ke Singapura Harus naik pesawat dong Gak mungkin dong Naik baling-baling bambu Betul Apalagi naik skateboard Itu juga tidak mungkin Ya gak mungkin Akhirnya Ya bismillahirrohmanirrohim lah ya kan bang Terus akhirnya dipakein lah headset yang kendap suara itu kan Ya ibaratnya ya bismillah ikhtiar lah gitu Ya alhamdulillah mulus sampai Singapura tidak ada kendala apapun Gak ada kupingnya tambah sakit atau gimana Pas diperiksa disana di Singapura Kita bawa juga hasil dari Indonesia Terus ya ada istilahnya juga SNH gitu kan Nah terus dokter Singapura Apa tadi? Susah bang apa tau SMNH Kita kan orang awam ya Pas sampai disana Kalau dokter Singapura kan udah tuh baca terus diperiksa kan Terus ya dia ngomong lah Ibatnya kalau kita di bahasa Indonesia mah Nah ini mah mana ada struk telinga Maksudnya bukan Ini mah bukan karena struk telinga ini Itu kata orang Singapurnya? Iya kata dokternya Ini mah karena flu Bineng Ibu ada flu gak batuk kemarin Siapa yang ngomong? Dokter Singapura Ngomongnya gak kayak begini ya Ini mah flu doang Minum teh anget sono Iya Ini mah lu masuk angin Gitu kita terkaget-kaget bang Karena Terus enggak tapi dengan itu Lu pengobatannya gimana jadinya? Jadi dikasih obat buat ini aja buat flu Sembuh? Sembuh total Terus tadi Suntikan maut tadi buat apa? Suntikan maut Suntikan maut buat apa tadi itu? Sama jarum aku puntur tadi Gak tau makanya itu Itu yang makanya aku curhatin Terus ada dokter lah yang bilang Kan aku bilang kocak kan Maksudnya kocak tuh dalam arti gini Orang Indonesia tuh denger istilah stroke Lu ngeri gak? Tiba-tiba peras kamu stroke loh Panik Panik dong bang Terus tiba-tiba dibilang Kamu flu Itu kan sebuah kondisi yang sangat berbeda Iya Stroke tuh kan penyakit yang ditakutin ya Menyeramkan lah di mata kita gitu Kayak organ tubuh kita tidak berfungsi lagi gitu kan Iya Ngeri ya denger ya Tapi ternyata di Singapura flu Iya kan Nah itu kan namanya kan kita kan di twitter cuma 160 karakter Nulis kan ya cuma namanya orang curhat bang Kagak ada niat intimidasi ke dokter rumah sakit mana pun tuh gak ada Curhat aja kayak orang bener kan Ya udah Tiba-tiba viral Banyak lah yang menyambut tuh Curhat juga di dalam itu Bukan dokter-dokter yang tidak terima Sama kalimat Karena aku lulus kan Dokter Singapura ketawa mana tadi di tweet aku Dibilang mana Nah nih kan nih Akhirnya rumah sakit Singapura dan diketawain sama dokternya Mana ada stroke kuping Dia ngetawain Kocak nih Jauh-jauh dari Jakarta Orang nih ketrigger sama tulisan Sama dokternya Mana ada stroke kuping Dianggap sama dokter Indonesia Stroke kuping itu tidak ada Tidak ada Terus aku bilang Nggak kocak kok ki Stroke kuping emang ada Terus aku bilang Yang bilang Yang bilang ini kan Dokter Singapura Itu ngomong gini mungkin Si dokternya gue paham Ini mah bukan stroke telinga Ini mah flu Mana ada stroke kuping ini Ini flu gitu kan Mana ada Mana ada Oh dia itu ya Melayu ya Mana ada stroke kuping Terus abis kayak gitu Mereka bilang kayak gini kan Terus Nah abis dari dokter Aku bilang Karena aku mau jelasin Saya akan cabarkan isi tweet saya Dokter Dokter Ferdy Riva Karena dia bilang Nggak kocak kok ki emang ada Kok stroke kuping Ya dokter Singapura Mana tahu Ada isi stroke kuping Itu kan bahasa kita Ya kan gue juga Nggak bego dong Masa gue datang Dokter Mama saya stroke kuping Itu orang Itu orang Singapura Kita kasih Kita kasih Sediak prosesnya dulu Apa itu Ini 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 Masa gitu Yang bikin Yang bikin tambah besar Itu waktu itu Karena ada Dokter lagi yang menyambut juga Yang bilang Aku memfitnah dokter sebelumnya Keluarga aku minim pengetahuan Ada dokter Objin Namanya Dokter Yusuf tuh Aku pernah siting bareng sama dia Aku kaget kok Dokter Yusuf Begini sama aku Asalkan kalau dia pengen tau Lebih jelas DM aku dulu Sebelum bikin kayak gitu Di postingan Tiba-tiba Keluarga kamu aja yang minim pengetahuan Tiba-tiba kamu fitnah Fitnah dokter sebelumnya Maksudnya Kita kan juga tau Dapet istilah Struk kuping Tapi dia ngomong Keluarga kamu kurang pengetahuan Iya Di captionnya ada Gue screenshot Jadi yang ternyata gue gak kesel Jadi kesel Karena Kok lu bukan yang menyambut Kita kan lagi Mengeluh Kayak Ki Sebelum dia posting ya Memang beliau ada DM Aku Tapi setelah itu posting Aku udah dihujat Sama Sama Followersnya Sama teman-teman sejawatnya Karena Kok aku dibilang fitnah Dokter Sebenarnya kita tau istilah Strukting aja Dari dokter Mana deh kita bawa ibu Ke rumah sakit Tanpa tau Dokter Ibu saya strukting aja nih Iya kan Iya dong Mungkin kan Iya Iya Terus Finalnya gimana ini jadinya Ada Ada gak akhirnya Kralifikasi dari dokternya Emang itu flu Dari dokter Indonesia Oh enggak Dicek lagi gitu Atau apa Karena kan udah sembuh Udah sembuh total Berarti cuma Ya flu aja Iya Maksudnya sebenarnya aku lebih kayak Kan mental orang tua Kadang-kadang kita sakit karena Kepikiran Tapi alhamdulillah jadi sembuh Dan aku tuh sebenarnya gak ada masalah apa-apa Sama dokter di Indonesia Apakah aku menggeneralisir Semua dokter Gimana ya Enggak ya Wajarnya namanya manusia biasa Kalaupun ada misdiagnosis Kalaupun ada memang misalnya kekeliruan Atau Iya betul Namanya juga manusia Namanya juga hidung Gak masalah Gitu Cuma aku jadi kayak Dia bilang Awas tuh Kiki Kalau dia berobat Ke dokter Indonesia Jangan kasih pintu Ntar ada Di Padang Pak Topit namanya Lepas itu aja Aman Aman Ntar kalau ada apa Dia juga bilang Ini demam aja Orang Padang Ini demam aja Bawa aja pulang Banyak-banyak makan nasi Suami tuh orang Minang tau Oh iya iya Oh iya Gua pernah ketemu waktu di Jakbar Dia bilang orang Minang Orang Minang Lu nikah pake Minang-minangan waktu itu Pake Pake suntiang Pake suntiang Berat gak itu Ya Allah bang Pala gue Maju salam mundur salam Tapi cantik banget Cuman ya Allah Itu kan emang Berat gak Dia atas kepala gitu Dia asli Padang Dua-duanya Padang Iya mama papanya Berarti mertua lu tadi Itu orang Padang Orang Padang Harusnya dia marah itu Kalau nyokap gue tuh Bang kok tippo-tippo Ikol Setruk aja ini Nah darah siapa-apa Ternyata peluah jahat Iya ya Tapi aku bersyukur banget Dengan kejadian ini Maksudnya artinya gini kan Ya mungkin Beberapa keluhan pasti ada Dan bukan cuma terkait Dokter ya Tapi banyak juga sistem tadi Makanya aku singgung Sistem rumah sakit Karena sebenarnya Kasian juga dokter-dokter di Indonesia tuh Kita gak munafik lah Makanya tadi singgung BPJS Kalau terkesan banyak orang kita BPJS kita bayar Tapi kok ditanganinnya Kayak ogah-ogahan Atau ada yang bilang jutek Karena kalau kita tahu Sebenarnya tunjangan yang dokter-dokter dapet Dari BPJS Itu dikit banget Sementara tenaga yang mereka keluarkan Itu sama dengan Yang harusnya mereka Dibayar Kalau bayar pribadi Jadi ya mungkin itu bisa jadi Akhirnya Makanya ini Menurut aku ya Ini tuh harusnya Sinergi antara pemerintah Kemenkes Beserta dokter-dokter terkait Ya lembaga terkait lah Buat tangan ini gimana Supaya dokter semangat Kerjanya Tidak membeda ratakan Antara Mana yang BPJS Mana yang pribadi Gitu Menurut aku Tapi lu pakai BPJS Ada BPJS lu ada? Ada Aku masih Tapi Gak pernah aku pakai Karena tadi Gue juga pernah tuh Terus Pokoknya ribet aja Waktu itu Terus gue bilang sama bini gue Udah langsung ancelan bayar Iya kan Karena ini Itu kejadian nyata banget bang Sadar aku Kakaknya mamaku Kakak kanung aku Uwaku ya Kalau kita bilang uwaku Ke rumah sakit Di daerah Sumedang Nah itu tuh Jadi dia infeksi luka Itu sampai udah pingsan Jadi udah Saking infeksinya lukanya Gula nih Gula Bukan Bukan Jadi Mungkin apalah Kena apa Tapi dia diemnya Jadi udah bengkak Gara-gara cantengan Kayaknya Sampai rumah sakit Namanya orang-orang di desa Kan Terus mamaku Udah bawa ke rumah sakit Yang nomor satu Di sebenarnya kan gak ada Ada klinik Klinik gak ada alat-alatnya Kalau udah parah banget Dibawa ke rumah sakit Terus dibilang Pakai apa bayarnya Umum-umum BPJS Rumah sakit yang nanya gitu Iya gitu kan Terus Kan gak ngerti tuh Pada Gak Pake apa Iya pake apa Umum-umum Umum-umum gitu Ngomongnya umum Pada ngomongnya umum Terus Gak ada penuh Oh yang umum penuh Gitu Kata yang umum penuh kan Karena aku tak Terus mamaku Telepon kan anggis-anggis Karena udah Udah gak sayangkan diri Udah parah Bilangnya jangan umum Pribadi Bayar pribadi Gue bilang gitu Terus telepon lagi Mbak ini pribadi Oh pribadi ayo ada Langsung Langsung Ada kamarnya Dateng dokternya Ini gue mau bahas laki lu Yang lu bilang orang Minang Nah Tapi Liburannya ke Eropa kemarin Kan honeymoon Gimana bro rasanya Ngewe di Eropa Enak tau Tidur sambil telanjang Ada suami istri Iya sih Tapi gue Gue pernah ngebayangin itu Di Perancis Seru banget ya Disitu Enak banget banget Itu kan aku milih Kamarnya kan depannya ada bakon Pasuk Evel kan Jadi sambil pegangan Ngeliat Evel Ngeliat Evel gitu Sambil pegangan Tapi sambil takut aku tarik kordeng Berapa lama lu di Perancis? Ngewe nya? Iya Kalau di Paris itu cuma 3 hari 3 hari Kalau kan kita pindah-pindah negara Kau negara mana aja? Pertama Itali Abis itu kita ke Apa namanya Swiss Swiss Baru ke Paris ke Belanda Ya dimana yang paling seru? Apanya? Ya apa Pemandangannya Pemandangannya Kalian harus tanya dulu Keseruan lu berdua lah Kayaknya di negara ini Kita happy banget Semuanya happy Bener karena aku belum pernah Ya kan jadi Tapi kalau secara Pemandangan negara Yang pengen banget aku balik lagi Itu Swiss Itu surga Surga yang nyata Yang ada di dunia Cokok banget disitu ya Bener lu sepanjang jalan di mobil itu Wah gila sih Bener lu gak bisa Ngucap kayak Ya Allah bagus banget Itu padahal Gimana ya Bukan tempat wisata Ya kayak Pada umumnya jalanan Biasanya tuh bagus banget Pantesan gak ke Ini ya Gak kemana Kayak kumbuh gitu Ani moon Gue di lintau Gue di lintau Di kampung ini Malam tuh hijab kabul Gue sikat langsung Berarti fix Ani moon gue tuh Di lintau Tapi aku juga pengen banget Ke Bukit Tinggi Pengen deh Dia kampungnya mana sih Bukit Tinggi Bukit Tinggi Lu udah pernah tapi ke Padang Belum Pernah sekali Sekali Shooting sama Abu Susi Waktu itu Oke Ini belum lagi Tapi dia sering pulang Nampung Jarang Jarang Maksudnya dia ngajakin aku Sebelumnya habis Lebaran Iya Seruan Pengen banget Nyobain makanan-makanan Minang Kan enak-enak banget kan bang Tapi biasanya rata-rata Kalau Apa ya Anak Jakarta Atau Anak Surabaya Jawa kesana Kalau udah 3 hari di Padang Malah dia enak Sama nasi Padang Karena makan kita tuh Emang begitu terus Yang lu makan Kayak disederhana gitu Sekali lu makan Kayak enak banget Tapi ini tiap hari Lu pasti kayak Gule lagi Gule lagi Nasi kapau Lucu Pinter masak Lu masakin Suami lu gak Belum banget Sejauh ini belum bang Karena abis After honeymoon Aku langsung palit kerjaan Karena pagi Bulan Ramadan Juga kan Full gitu Jadi Belum Dia yang masakin aku Dia jatuh masak Ini Si Kiki Dengan si neneng Gue kan pernah ngajak neneng kesini Sedih banget tau Waktu dia Lu pengen nikah Sampai cerita disini Gimana Lu berapa lama pacaran Sama dia Ya Allah Sama hari itu pacarannya Itu kan cuman Baru 7 bulan Kepernikahan 7 bulan doang Sebelumnya lu pernah lama 2 tahun 3 tahun Batal semua Gagal Ini cepet ya Iya Jodoh kali Alhamdulillah Lu yang maksudnya Aku pengen jebak dia dengan kehamilan Tapi dia Tapi dia enggak Dia taat beragama Dia tidak mau Sex before marriage Umur lu berapa sih 29 Oh iya udah Harusnya ya Neneng Neneng itu Neneng 25 25 masih oke lah Lu kan maksudnya lu punya duit Lu punya karir gitu Biasanya orang malah Aduh nanti-nanti lah menikah Terus sempet ada kepikiran gitu Setelah lu bekerja Terus Ya semuanya berubah lah Terus Buat apa gue married ya Atau gue harus nyari Lelaki yang jauh lebih dari gue Prinsip lu begitu Enggak Sama sekali bang Enggak Aku sama Hairi Justru aku insecure parah awalnya Jadi aku tuh Aku udah di dating apps kan Lu ketemu dia dating apps? Iya dari dating apps Santan? Bukan Apa? Micet Lucu banget Ajar Enggak ajar Kalau micet aku di Di BO sama dia 350 Dari aplikasi dating Dari 4 orang yang match Dari yang Maksudnya dari yang Pindah ke Instagram Terus Dia tuh orang terakhir Yang paling tidak Tidak mau aku temui Awalnya Kayaknya ini enggak deh Yang dua udah ketemu Di foto profilnya? Kayaknya di Instagram Dia tuh Itu terlalu Foto-fotonya foto Pemandangan luar negeri Wah ini pasti Foto-fotonya sama temen-temennya Cewek-cewek jaksel Lu malah insecure Iya Gak cocok kayaknya sama gue Sama Jati Waringin Tapi dia deketin terus Diketin terus Dipepet terus Dia juga kayak Jadi dia chat Aku baru seminggu depan Maaf ya Hairy Aku baru syuting Padahal gue lagi jalan sama yang lain Oh masih waktu itu Maksudnya lu tebar benih lah Siapa yang terbaik Gitu Paham Hairy tuh gak jadi Pilihan aku Waktu itu Karena aku tahu Gak mungkin sama dia Udah pasti jadi temen doang Sementara aku tuh kan Aku emang pengen nikah Tapi Belum dapet cowok Yang tepat Gitu Pas pertemuan pertama Jantung lu Deng-deng-deng Gitu gak Iya kayak Maksudnya Ini beda nih Anjir Kenapa ya Aduh ini bakal Bukan Aku lebih kayak Dia kan cowok-cowok jaksel kan Ini bakal Gak ngomongnya pake Witches yang flexing Gucci-Gucci Dior yang gitu loh Aku Terus kayaknya malam ini Gue dipake nih Kalau itu sih gak apa-apa ya Gimana rasanya cowok minang Rendang gak rasanya Lama Tujuh bulan Langsung lu kenalin Berapa bulan kemudian Ke orang tua Ih Empat bulan pacaran Dia ngelamar aku Langsung ngelamar Lamaran Jadi tujuh bulan itu Nikah Gokil Aku tuh gak percaya bang Sama Paling gak percaya Sama yang namanya Pacaran sebentar Terus nikah tuh Paling gak percaya aku Karena gue harus tau dulu Karakter kayak apa Gimana lu Anjing-anjing lu Gimana nih aslinya Bener Tapi kenapa kok Lu Anjir nih baru 4 bulan Dengan prinsip lu sebelumnya gitu Gue pengen pacaran dulu Namanya sebelum-sebelumnya Aku pacaran 2 tahun tuh Gak yakin-yakin Gak yakin-yakin Padahal dia selalu Ayo nikah Udah keren sama keluarga besar Tapi gak yakin-yakin Kan udah sampe bikin baju lamaran Terus gak jadi Waktu yang sama yang sebelumnya Oh sempet Sempet Mbak aku batalin W.O Oktober 2021 Harusnya aku lamaran Gara-gara? Terus batal Ya ada sesuatulah yang Masalah kita berdua dulu gitu Terus jadi Atau gara-gara lu juga Sembari berjalan Sudah Apalah W.O itu Lu Kayaknya bukan ini deh Juga ada masalah Dan udah dibikin aku tambah ragu kan Akhirnya Kau udah nyentuh kelamaran kan Makin Bahaya nih Kita udah Memundur susah Seriusnya harus ya Paham Gitu Akhirnya aku nangis-nangis ke W.O Buat minta maaf Buat batalin Nah sempet balikan lagi Desember akhir Sempet Desember Februari putus lagi Final putus Baru download aplikasi Dating Sebelumnya gak ada tuh Begitu-begitu Gak ada Berarti itu Dari bentuk Frustasi lu dong Iya Sudah lah Terserah lah Gue mau download ini Siapa aja lah Aku ngomong sama dia Samantanku Nih Udah ya Aku udah download nih Udah ya lepasin aku ya Anjir Gara-gara itu Lu sempet ngasih tau Ini gue download nih Akan banyak orang Mau sama gue Bukan lu doang ya Lihat nih Gue download Semuanya gue download Akhirnya lu akhir menikah Langsung pengen punya anak Langsung Iya dong Pengen dong Lu gak nunda dulu pengen Yaudah kita happy-happy Baru 7 bulan Semet kepikiran buat Aduh nanti dulu deh Pacaran dulu Tapi ternyata Kayaknya aku sama Hairi tuh Sama-sama Suka sama anak kecil Terus aku tuh gak sabar Pengen ngeliat Hairi Junior yang lucu Ya betul kan Sampai aku ganteng ya Kayaknya aku gak akan Memperbaiki keturunanku Langsung nih Mau secepat terserah gitu ya Nah abang Bisa kasih tips gitu Tiba-tiba ada 21 plus Ya jangan Karena aja bang di Youtube aku aja Oh iya di Youtube lu aja Nanti gue aja Pengen tau tipsnya kayak apa Nonton Youtube aku Ampuh Sampai pernah gue periksa Sampai sama dokter Dokter bilang gini Ah tembak di perut juga bakal jadi Saking suburnya Saking suburnya gue berdua gitu Akhirnya si Ai di spiral dia Daripada kayak kucing nanti Ya kan banyak anak gue ada 12 Tiba-tiba Berarti sperma abang bagus dong Katanya sih begitu Oh Apalagi kalo pulang-pulang kerja tuh Sperma-sperma bagus katanya Sperma-sperma kecapean tuh Tembus ke mulut Beda dong Beda jurusan Karena dia pulang mencari nafkah Ini sangat semangat Makanya gitu Ya Kiki terima kasih Sudah hadir kesini Bang Pras Terima kasih Gue sebenernya cuma mau nanya Blackpink dan dokter itu sebenernya Iya tau kok Itu yang banyak ditanyain orang Tepuk tangan dulu dong buat Kiki Tepuk tangan dulu dong buat Kiki Tepuk tangan dulu dong Ini aja aku ditawarin sama Bang Ajis Iya Buat Stand Up Fest Lu gak ngambil Ya ngambil Tapi diberikan dari sekarang Iya karena kalo gak diambil Gak akan bikin materi Gila tau Stand Up Fest tuh Ini ada kerjaan Yang kayaknya bisa bikin kita kaya ya Tapi Stand Up Fest tuh Pembuktian Betul Gila Sempet ada apa-apa Iya kedepannya ada apa-apa Ya Allah Masuk chatnya tuh Bang Pras tanggal segini Stand Up Fest Ready Gimana kalo tidak ready Tapi saya pengen Pengen Iya 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 Terus Tapi gini loh Bang Itu kan Maksudnya itu bergensi Buat kita para komikan Iya iya betul Lebarannya lah Iya terus Berarti gue udah layak Ambil di panggung gitu Dengan orang-orang hebat Juga kan Cuman Bang Buat aku pribadi itu Sangat menakutkan Betul Karena yang nonton kita Yang nonton kita tuh Bukan cuma penonton biasa Tapi komik yang nonton Komik juga nonton Dan yang beli tiket Pasti orang yang sudah Bertahun-tahun nonton Stand Up Iya Dia tau Dia tuh tau kita bergerak Kesini karena kita lupa Itu penonton tau Iya Gila loh Stand Up Fest itu Keren Mereka tuh semuanya juri Juri mereka Juri Bener Wah langsung basah Nih tangan gue tuh Tuh Aduh Mereka tuh gak bakal kena Sama apa Joks-joks kayak Buah-buah apa Gitu gak Tapi kayaknya Ambil deh Yang paling lucu besok Menurut gue Nung nangin Nung nung 10 menit tuh Dimaafkan Susah Aduh Tapi rencana kapan Ada gak rencana 2024 Pengen banget Spesial Lu putuskan lah Emang harus dari Cuk-cuk list spesial show Di tengah-tengah debat capres ya Kayaknya udah cocok deh Kayak gitu-gitu Gokil Sekali lagi Tepuk tangan Buah Kiki Terima kasih Terima kasih ya Sudah mampir Nanti Salamin ya bang Buat Om Daddy Kau Buser ya Iya Dia juga Halaupun gak dateng Minimal kan amplopnya nyampe bang Iya sih Harusnya begitu ya Makanya gue tadi bingung Gue pas-pasan tadi Sama Mobilnya Om Daddy Kiki udah dateng Terus Om Daddy-nya pecabut Kenapa ya Gak nemuin lagi bang Gue kan lama Nunggindo disini Gue dateng duluan Berarti di belakang Semoga lah ya Ketemu ya Di studio dia sendirilah Terima kasih teman-teman Sampai bertemu lagi Di Close The Door 5, 4, 3, 2, 1 Close The Door 2, 3, 1 Facebook, South 2, 1